Halo Studio Lovers, di kancah dunia, Indonesia dikenal sebagai The Lane of Townshend Island yang berarti negeri seribu pulau. Bagaimana tidak berdasarkan catatan gasikir nasional di tahun 2020, jumlah pulau di Indonesia sejumlah 16.771. Sayang tidak banyak yang tahu pulau paling utara di Indonesia yang lebih dekat dengan Filipina dibandingkan dengan daratan Indonesia. Ya, Pulau Miangas. Terletak hanya 83 km dari Filipina. Pulau ini memiliki persona keindahan alam yang tidak kalah cantiknya dengan tempat wisata menarik lainnya di Indonesia. Miangas menyimpan sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui. Apa saja ya? Yuk mari kita bahas di video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Punya Nama Lain Nah yang pertama, Pulau Miangas ternyata punya nama lain selain Miangas. Terletak di tepi samudera pasifik membuat pulau ini bagaikan terisolasi. Nah jika gelombang laut sedang tinggi, masyarakat yang ada hanya bisa berdiam di pulau. Dan ternyata nih pulau ini memiliki nama lain yang cukup unik diantaranya Wibatu, Tinonda, dan Paimas. Diketahui, Wibatu sendiri memiliki arti dilihat terjauh pulau ini seperti batu. Tinonda berarti orang dari nuansa berlayar kemari atau singgah di pulau ini. Sedangkan Paimas berarti pohon pinang atau pohon palem yang ditanam oleh orang Filipina. Nah kemudian untuk nama Miangas berarti malu atau dalam bahasa sanggir disebut nama Miangas yang dapat diartikan menangis. Selain itu di pulau Miangas juga terdapat sebuah kecamatan yang hanya memiliki satu wilayah administrasi desa. Yakni kecamatan Ngan adalah salah satunya kecamatan di Indonesia yang memiliki satu desa, yaitu desa Miangas kecamatan Miangas. Dan selain nama pulaunya yang unik, di pulau ini menyimpan ragam keindahan. Terutama nih bagi para penikmat diving. Ya study lovers, pantainya yang berpasir putih dengan hamparan laut biru yang tenang, binatang laut juga kerap ditemui. Serta karang-karang yang sedang bertumbuh yang dapat dilihat di kedalaman yang dangkal. Pernah diperbutkan oleh dua negara besar Nah selanjutnya nih pulau Miangas ini ternyata pernah direbut sama Amerika dan Belanda. Bahkan kasus pulau Miangas pernah masuk ke pengadilan internasional pada tahun 1932 oleh Amerika dan Belanda. Kabarnya nih, kasus pulau Miangas menjadi salah satu kasus yang paling berpengaruh terkait dengan konflik wilayah kepulauan Miangas. Pada saat diperbutkan adalah pulau yang mempunyai nilai ekonomi sangat rendah, namun mempunyai lokasi strategis ternyata. Lokasi Miangas berada di perbatasan Indonesia dan Filipina, tepatnya sebelah selatan Mindanao, Filipina yang masuk wilayah protektorat Amerika dan di sebelah utara pulau Nusa, Indonesia. Nah di tahun 1989, Amerika kembali menghadapi Belanda dalam perbutan pulau Miangas di pengadilan arbitrase internasional. Kedua negara meminta pengadilan arbitrase internasional untuk memutuskan apakah Miangas masuk ke dalam wilayah Belanda atau Amerika. Adapun isu hukumnya adalah apakah Miangas menjadi hak milik penemu pertama yaitu Spanyol. Meskipun tidak menunjukkan otoritas kekuasaannya terhadap wilayah tersebut, atau Miangas menjadi wilayah negara yang secara berkelanjutan menunjukkan kedaulatan terhadapnya. Hasil putusan pengadilan arbitrase menyatakan, pulau Miangas masuk ke dalam wilayah Belanda atau Indonesia. Keputusan ini masuk ke dalam Traktat Paris atau Paris Treaty. Lebih dekat dengan negara lain Fakta menarik ketiga ini adalah bahwa pulau Miangas lebih dekat dengan Filipina. Nah, study lovers, untuk menempuh perjalanan dari pulau Miangas ke kota Filipina, lebih dekat juga dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Dengan luas 250 hektare, pada pulau Miangas ini menjadi wilayah perkebunan seluas 127 hektare. Kemudian, bandara udara 23 hektare, padang rumput 12 hektare, rawa-rawa 44 hektare, dengan pemukiman penduduk seluas 4 hektare. Alasannya ya karena berada di utara Indonesia tentunya. Pulau ini sangat dekat dengan Filipina. Bahkan jarak ke Filipina hanya 200 km lebih dekat ketimbang 500 km ke Manado. Perjalanan dari Miangas ke kota Daval, Filipina bisa ditempuh antara 5 hingga 10 jam dengan menggunakan kapal nelayan tradisional dengan jarak 83 km. Nah, sedangkan nih, waktu tempuh yang diperlukan untuk perjalanan dari Miangas ke ibu kota Talaut bisa memakan waktu sehari semalam. Tradisi dan penggunaan tiga bahasa Berikutnya nih, fakta bahwa penduduk Pulau Miangas diketahui banyak menggunakan bahasa Tagalog Filipina. Itu sangat mungkin karena pulau ini sangat dekat dari Filipina. Selain itu, penduduk di sini juga Fasilo menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa setempat, yaitu bahasa Miangas. Kemampuan bahasa Tagalog ini untuk keperluan mempermudah transaksi perdagangan dengan orang Filipina dan membicarakan hal yang rahasia. Nah, kemudian struktur pemerintahan adat masih dipelihara di Miangas. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Ratu Banua atau Mangku Bumi I dengan wakilnya Mangku Bumi II di bawahnya. Ada 12 kepala suku yang membawahi masing-masing kelompok keluarga besar. Pemimpin adat ini tidak memiliki periode tetap, tetapi apabila melakukan kesalahan atau mengundurkan diri, maka bisa diganti yang melakukan pergantian adalah masyarakatnya. Nah, diketahui juga nih, kepala suku diangkat oleh masyarakat dan oleh anak-anak, kepala suku, dan Ratu Banua tidak bisa memberhentikan kepala suku. Kemudian, kepala desa dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Warga Pulau Miangas lebih melihat figur calon kepala desa meskipun suku kecil. Menikah dengan orang Filipina Pulau Miangas sangat dekat dengan negara Filipina, yang membuat penduduk Pulau Miangas sering bepergian ke Filipina. Nah, tidak heran ya, jika penduduk Miangas, banyak yang menikah dan banyak orang Filipina menetap di Pulau Miangas. Banyak Produk Buatan Filipina Pulau Miangas berada di ujung utara belahan Indonesia, membuat distribusi logistik ke pulau ini sangat lambat. Hal ini menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dibandingkan dengan pulau yang lainnya. Nah, itu sebabnya, banyak penduduk Miangas yang lebih menyukai berbelanja kebutuhan pokok di Filipina untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedil of ours. Masih Mengandalkan Sistem Barter Nah, street lovers, keunikan lainnya adalah penduduk Pulau Miangas ini masih mengandalkan sistem perdagangan barter yang masih berlaku di pulau tersebut. Nah, pasalnya nih, masyarakat Miangas biasanya berbelanja di Filipina yang memiliki mata uang yang berbeda dengan Indonesia. Bisa dibilang nih, mata uang rupiah tidak bernilai bagi masyarakat Miangas, karena tidak bisa digunakan untuk berbelanja. Maka dari itu, mereka masih menggunakan sistem barter untuk membeli berbagai kebutuhan dengan orang Filipina. Pesona Alam Yang Menakjubkan Pulau Miangas sering disebut sebagai Hidden Gems di Sapa Indonesia, yang masih belum terjamah oleh banyak orang. Pasalnya nih, keindahan alam ini masih terlihat sangat asri dan juga menawan. Salah satu kawasan wisata yang bisa kamu kunjungi di Pulau Miangas ini adalah Pantai Mira, yang terkenal dengan keindahan alamnya karena sangat menakjubkan. Nah, selain pantai, wisatawan juga bisa berkunjung ke Tanjung Dora atau pulau kecil yang berada di kawasan Pulau Miangas. Namun, wisatawan hanya bisa berkunjung ke Tanjung Dora saat air laut sedang surut saja. Nah, study lovers, itulah fakta unik di balik indahnya Pulau Miangas. Pulau yang terletak di ujung utara Indonesia dan lebih dekat dengan Filipina. Hmm, sekian dulu ya jalan-jalannya. Sampai ketemu lagi di keseruan jalan-jalan berikutnya. Oke, study lovers, sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!